Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin. Bu Bapak, sudah saya terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas 11 ayat 5-13. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa Yesus bersabda kepada mereka. Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamilah aku tiga buah roti sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan menganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu, Mintalah maka kamu akan diberi, Carilah maka kamu akan mendapat, Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, Setiap orang yang mencari akan mendapat, Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapak, manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, Kalau anaknya itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya itu minta ikan? Atau kalajengking kalau anaknya, Kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepadamu, Betapa pula bapamu yang di surga, Ia akan memberikan roh kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, Kita semua hidup, Diberi anugerah hidup. Dan tanda, Kalau hidup itu apa? Hidup berarti bergerak. Bahkan kalau semangat hidup, Bergeraknya lebih banyak. Dan kalau tidak semangat, Malas-malas. Malas gerak, Mager, Malas gerak. Nah, semoga kita tidak mager, Namun sungguh kita semangat bergerak, Semangat menjemput berkat. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang sungguh aktif. Entah sebagai anak sekolah, Sebagai mahasiswa, Ibu bapak, Pekerja dimanapun berada, Imam Bruder, Semuanya. Semoga kita menjadi pribadi yang aktif. Bapak aktif, Ibu yang aktif, Anak yang aktif, Romo yang aktif, Prodiakon yang aktif, Suster yang aktif, Dokter, Pelayan, Pedagang, Peternak, Semuanya aktif. Bahkan ditambah, Proaktif, Punya inisiatif, Bahkan mau berkreasi, Mau kreatif. Wah, Begitu indahnya hidup ini, Kalau semua orang aktif, Proaktif, Punya inisiatif, Dan kreatif, Wow, Pasti hidup kita akan semakin indah, Dan penuh warna. Dan semoga, Itu sungguh-sungguh terjadi. Karena apa? Berkah, Itu ada. Berkat, Itu ada. Namun, Tidak ada hujan berkat. Tidak ada hujan berkah, Itu tidak ada. Berkah itu harus dijemput. Berkah itu harus disambut. Berkah itu harus dicari. Harus sungguh kita menggapainya, Mencarinya. Sehingga berkah itu akan sungguh tercurah untuk kita. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita, Untuk menjemput berkah itu. Kita tidak diam, Kita tidak mager, Malas gerak. Namun semangat menjalani hidup ini, Menjemput berkah-berkah Allah. Dimulia kanah Tuhan, Kini dan sepanjang masa. Salam berkat, Penuh semangat, Berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, Dan Rokudus. Amin. Terima kasih telah menonton.